Pemerintah terus hadir di tengah masyarakat dalam mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Salah satunya dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi sambat maupun sinyal. Dua aplikasi pembayaran pajak ini manfaatnya bisa dirasakan betul oleh masyarakat, lantaran dapat mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus datang ke kantor dan mengantri, sehingga dapat menghemat waktu serta tenaga tentunya. Pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi sambat maupun sinyal bisa dilakukan melalui handphone, bank atau minimarket terdekat. Adapun untuk bukti telah melakukan pembayaran pajak tersebut akan dikirim melalui kantor pos dan menunggu selama 3 hari. Meskipun begitu, tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan pembayaran secara manual. Kepala UPTD Samsa Cikokol, Dwi Nopriyadi Atmawijaya menyebutkan sinyal merupakan aplikasi pembayaran pajak milik kepolisian. Sementara untuk sambat merupakan aplikasi pembayaran pajak milik pemerintah daerah. Kedua aplikasi pembayaran pajak online ini mudah diakses dimanapun, seperti handphone maupun layanan bank serta minimarket. Terkait pembayaran melalui online, kita memang dari dulu sudah ada aplikasi yang namanya Signal yang dikasilitasi oleh Kofi Polisiana. Kemudian juga kalau dari Pemda itu ada sambat, kemudian dari Bank Banten juga ada. Dan itu metodenya pembayaran online, teknis pembayarannya bisa melalui apa saja, menu-menu pembayarannya bisa transfer bank, kemudian metode lain di kemarin dan sebagainya itu ada. juga UPT Samson Cikokol meminta supportnya terhadap pusat berkait dengan program sosialisasi-sosialisasi terhadap metode pembayaran melalui online. Ini kan hanya salah satu metode kemudahan transaksi pembayaran pajak saja. Tentunya banyak hal yang perlu disinergikan untuk bagaimana meningkatkan pendapatan pajak di UPT-UPT Samson. Selain itu, untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, UPT D. Samson Cikokol terus menggencarkan razia ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di beberapa titik bersama kepolisian dan jasara harja. Terima kasih telah menonton!